Hai Selamat datang di channel korotaka watasya nona mewah channel yang berjumpa video-video tentang matematika tentang YouTube dan juga SN jika kesulitan mencari channel saya atau bisa jika korotaka kakak urotaka matematika maksudnya mencari channel saya diurutan yang ke atas bahkan mungkin paling atas di video saya yang ke-1188 ini saya akan membahas soal integral tak tentu ya akan saya bahas dua soal dan soal ini ya soal yang paling sederhana paling mudah gitu ya jadi ini paling dasar Hai dan hanya beberapa baris saja tiga baris atau dua baris saja itu sudah selesai untuk mengerjakan ini langsung saja kita bahas soalnya nah disini langsung integral 4x dx ya untuk soal yang pertama ini ini bisa langsung kita masukkan ke orang musya ya pertama jadinya seperti ini ya empat itu adalah koefisiennya ya angka sebelum x itu 4 per nah satu tambah satu satunya ini ini berasal dari pangkatnya ya X pangkat karena X nya tidak ada pangkatnya artinya kan satu satu ini berasal dari pangkat ini pangkat satu tambah satu itu rumus ya per ini juga rumus kemudian X dari sini kemudian satu ini dari pangkatnya ya ini pangkatnya karena tidak ditulis artinya satu tambah satu ini rumus intinya penyebut ini dengan pangkat ini itu selalu sama nah selanjutnya tinggal dihitung ya satu tambah satunya itu dihitung satu tambah satu kan sama dengan dua ya sudah tinggal ini dihitung koefisiennya dihitung 4 bagi 2 sama dengan 2 yang lain tetap seperti ini ya disini semuanya diakhiri dengan plus C ya karena ini integral tak tentu karena disini tidak ada angkanya berarti harus diakhiri dengan plus C seperti itu ya yang kedua integral 2 X kwadrat di X nah sama seperti tadi ini bisa langsung masuk ke rumusnya pertama itu koefisien dulu ya koefisien per nah seperti itu dua ini itu berasal dari koefisien ini 2 per itu rumus 2 ini itu bukan koefisien ya tetapi pangkat ya pangkatnya 2 ditulis disini plus 1 itu rumus kemudian X dari sini ya kemudian 2 ini ya pangkat ini plus 1 ini juga rumus nah seperti tadi ya pangkat dengan penyebut selalu sama nah plus C ini karena ini integral tak tentu tidak ada angka di atas bawahnya nah selanjutnya kita hitung saja ini ya 2 tambah 1 3 ya ini 2 tambah 1 3 seperti ini hasilnya hanya itu saja yang dihitung dan ini 2 bagi 3 ini kan tidak bisa ya 0 koma tapi jangan dihitung biasanya hasil akhirnya itu hanya dalam bentuk pecahan seperti ini bukan dihitung ya nah ini itu sudah selesai ya sangat mudah ya untuk ini itu hanya 3 baris ini hanya 2 baris ini materi yang paling dasar dan sangat mudah kurang lebih demikian ya video saya kali ini jika teman-teman masih belum paham ulangi lagi videonya jika masih belum paham ulangi terus sampai benar-benar paham karena ini materinya materi paling dasar harusnya itu bisa paham lah ini materi paling dasar yang paling mudah ini yang paling mudah karena di video saya sebelumnya yang integral itu agak lebih rumit daripada ini ini yang paling mudah jika ada kesalahan dalam perhitungan pengucapan dan lain-lain harap maklum sebagai manusia kadang memang salah jika mengalami kesulitan di materi ini maupun materi-materi lain juga boleh berikan komentar, tanggapan, dan pertanyaan kurang lebih demikian semoga bermanfaat jangan lupa like, subscribe, share, penyakitkan lonceng berikan komentar positif sesuai video saya tonton juga video-video saya yang lain jangan komentar spam, jangan komentar kompil pastik, jangan komentar dengan link jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi yang paling penting jangan melanggar peraturan youtube dan jangan mengajak melakukan panggarin youtube terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai